Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ganti-ganti masih nonton BKB Jambi Edisi Minggu 27 Oktober 2024 Nah kalau ganti-ganti yang setia nonton Pasti ada yang beda Ada yang baru Atau itu tak ya, boleh kenal dulu siapa namanya Iya, saya, kamu namanya Mak Pia Mak Pia atau Mak Pia Mak Pia, punya Mak Pia Iya, gak malam Mak Pia Itu lain pula cerita Iya, kadang-kadang itu kan orang tua Walaupun Mak Mak pengen dipanggil Ayuk Kok lain pula juga panggil Mak Jadi sesuai perintah biarlah kita panggil Mak Pia Iya, jangan marah saya panggil Mak Mak Iya, memang dipintak Kalau Mak Mak benar lah, anak lah Belambun sayang Belambun itu berapa Jangan gitu sebut, an' kemaluan Banyak rupanya Banyak ya Nah Mak hariku macam mana kabar ya Kau pertama kali kita berjumpa Kau ha, mak berkabar Jambi Duk, Mak senangnya nanti Mak Dapat masuk, mawai berita berkabar Jambi Kau lah lama nyan, Mak pengen masuk TV Lama sebut, korang kampung Lagi lama umum ini masjid Kau ha, mak nak mawai berita berkabar Jambi Wah, waktu banyak lagi nonton Lagi belambun Karena banyak nonton, kita nak ngasih kabar pun Untuk ganti-ganti yang lain nonton Mak Tim redaksi kita Lagi banyak-banyak berita Di antaranya Di antaranya ganti-ganti Startusiaga Dapat bencana kafla Bakal dievaluasi Masyarakat diminta waspada Cuaca ekstrim Pado 10 hari ke depan Pelanggaran administrasi Dominasi teman bawah selu Pado masa kampanye Nanya macam mana informasi selengkapnya Bersama saya, Karani Utari Dan saya, Mak Pia Ikulah berkabar Jambi Selengkapnya Nah kita awali Khabar Jambi ganti-ganti Turunnya intensitas hujan Dalam beberapa hari terakhir Akibat 2 selahan terbakar Di provinsi Jambi bertambah Lahan terbakar ada di desa Teluk Panjang Kecamatan Batin Tiga Kabupaten Bungo Dan desa Danau Sedang Kecamatan Pau Kabupaten Sarolangun Luasan lahan terbakar Di provinsi Jambi bertambah Menurut data BPBD Provinsi Jambi Luasan lahan yang bertambah Ditemui di desa Teluk Panjang Kecamatan Batin Tiga Kabupaten Bungo Seluas 0,25 hektare Dan desa Danau Sedang Kecamatan Pau Kabupaten Sarolangun Seluas 1 hektare Higokiniko luasan lahan Yang terbakar Nyampai 1,080,50 hektare Kebakaran lahan terluas Terjadi di Kabupaten Bungo Jambi Nyampai 389,36 hektare Bertambahnya luasan lahan Yang terbakar ikon diduga Karno noronyo intensitas hujan Dalam beberapa hari terakhir Asyar TPRI Jambi Terima kasih melaporkan Bilang Oh wajar nyalah tuh Pantas lah Ya Winky Grow Emang enggak panas Berlengkang Kenapa memang intensitas hujan Engga lagi turun Ya nyalah Betul Pantasan lah Mak memotor Tadi meap lah Luntur Engga lah Masih ada lah Masih ada Masih ada Bagi Nah cuma tuh Memang kalau kemarin Поэтому Unga Wah Kalau jalan terus Emang Musim pacar Obak Berubah Madya Panas Berita selanjutnya Dalam waktu dekat BPBD Sarolangun akan Segera melakukan rapat koordinasi Untuk mengevaluasi Status siago darurat karhutlah Dan bersiap untuk menghadapi Bencana hidrometeorologi Berupa bencana banjir Angin puting beliung dan angin kencang Serta tanah longsor Status siago darurat bencana Kebakaran hutan dan lahan Di Kabupaten Sarolangun tahun 2024 Ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Sarolangun Sejak tanggal 22 Juli 2024 Yang diberlakukan selama 120 hari Hingga berakhir Di tanggal 18 November 2024 Mendatang Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sarolangun Yen Aswadi mengatakan Status siago darurat karhutlah Ditetapkan dalam upaya Pencegahan kebakaran hutan dan lahan Dan akan dilanjutkan hingga Berakhir di tanggal 18 November mendatang Yen Aswadi menambahkan Berdasarkan informasi BMKG Provinsi Jambi Wilayah Kabupaten Sarolangun Sudah memasuki musim hujan Namun pihaknya masih tetap waspada Terhadap potensi karhutlah Pasalnya Jika dua hari tidak digoyok hujan Mako berpotensi munculnya Bukti saat ini masih Masih ada Menunggu Menunggu Status Hampir berakhir status Daripada Kemungkinan tidak Karena sudah Mulai Terjadi Masyarakat Yang berada di Yang berada di Sepantar-Sepantar Sepantar Sungai Kita berada di Karena Saat ini Sudah memasuki Dari musim hujan BPBD Sarolangun Akan segera melakukan Rapat koordinasi Untuk mengevaluasi Status siago darurat Karhutlah Dan bersiap Untuk menghadapi Bencana hidrometrologi Berupa Bencana banjir Angin puting beliung Dan angin kencang Serta tanah longsor Edi Kusnadi TPRI Jambi Melaporkan Tuh Ngerinian Kini kok Angin puting beliung Banjir Memang Terbang Kegi bulu mata Janganlah Untuk tidak terbang Tadi itu Lagi ada Cuaco Lagi ada Angin banyak Kemarin Dari kakutlah Sekarang Aku takut Bencana hidrometrologi Itu Untuk nanti-nanti Kita juga imbawan Jangan Main dekat Yang ponen tingginya Jangan di tengah Lapang Petih Gila-geledek Kini kok Bangunan Janganlah Kalau Angin Kencang Hujan Lebak Tuh Duh Tuna 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 Dalam Kelambu Jangan Keluar Jangan 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 Tadi Tidak Langun Sudah Siago Dauwat Kahula Ganti-ganti Dan Juga Terkait Bencana Hidrometrologi Tapi Meskipun Memangsi Prode Musim Penghujian Di Akhir Tahun Kau Peminta Profsi Jambi Kini Janiko Bakal Ditetapi Pemerintah Sabes Berakhirnya Status Siago Darurat Kebakaran Hutan Dan Lahan Mitigasi Bencana Jadi Upaya Strategis Yang Dilakukan Untuk Meminimalisasi Dampak Yang Ditimbuli Dari Sebuah Bencana Program Mitigasi Bencana Bisa Dilakukan Lewat Pemahaman Dan Penyadaran Akan Risiko Bencana Dan Perencanaan Maupun Penanggulangan Dalam Menghadapi Bencana Pemerintah Provinsi Jambi Kini Belum Mutusi Kebijakan Untuk Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Untuk Musim Hujan Di Pirde Tahun 2024 Penjabat Sementara Gubernur Jambi Sudir Mengatakan Perencanaan Dan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Bakal Nunggu Berakhirnya Status Siago Darurat Kebakaran Hutan Dan Lahan Namun Pementar Promisi Telah Meluari Imbauan Kepada Pemerintah Kabupaten Kota Untuk Muaspadoi Munculnya Bencana Pado Pioden Musim Hujan Di Tahun Kau Antisipasi Dini Bakal Tingginya Potensi Hujan Yang Bisa Demboli Bencana Banjir Tanah Longsor Maupun Angin Kencang Masih Jadi Kuaspadoan Utama Untuk Meminimalisasi Dampak Borok Pioden Musim Hujan Mas Padai Potensi Hujan Lebat Sehingga Berakibat Pada Tanah Longsor Untuk Memonitor Lokasi-Lokasi Infrastruktur Yang Dimilikinya Yang Kira-kira Bakal Berpotensi Membahayakan Untuk Bisa Ditanggulangi Di atas Sehingga Tidak Menimbulkan Korban Jibat Seperti Kejadian Yang Di SMK Satu Status Bencana Hidrometeorologi Provinsi Jambi Bakal Diputusi Sabes Status Siago Darurat Kahudla Tahun 2024 Yang Ditetapi Hingga 31 Oktober Lagi Diputusi Berakhir Pandi Atta TPNI Jambi Melaporkan Nah Ganti-ganti Ada lagi Beritahu Seko Lagi BMKG Memprediksi Potensi Hujan Lebat Disertai Petir Dan Angin Kencang Terjadi Dalam Dua Hari Kedepan Masyarakat Yang Tinggal Di Daerah Rawan Banjir Dadakan Dan Longsor Diminta Waspado Bencana Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi Memprediksi Adonyo Peningkatan Curah Hujan Pada Desarian 3 Bulan Oktober 2024 Koordinator Data Dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Seri Utami Widya Astuti Mengatakan Hujan Dengan Intensitas Sedang Hinggo Lebat Berpotensi Melanda Sebagian Wilayah Di Kabupaten Muaro Jambi Terutama Pada Periode 10 hari Kedepan Sejak 24 Oktober 2024 Daerah Yang Diuaspadai Becana Hidro Meteorologi Seperti Hujan Lebat Disertai Petir Dan Angin Kencang Yakni Di antaranya Kecamatan Jaluko Mestong Sungai Bahar Bahar Utara Dan Bahar Selatan Kemudian Kecamatan Kumpeulu Muaro Sebo Sekernan Dan Kecamatan Sungai Gelam Peningkatan Curah Hujan Dipengaruhi Potensi Pertumbuhan Awan Hujan Dalam Skala Yang Luas Di Kabupaten Muaro Jambi Ada Potensi Hujan Lebat Mohon Diuaspadai Di Daerah Yang Ada Di Bikiran Sungai Batang Hari Banjir Kalau Lokasinya Potensi Awan Banjir Terjadi Bisa Terjadi Hujan Pagi Atau Siang Hari Siang Hingga Malam Masyarakat Dan Instansi Terkait Diminta Waspada Bencana Dampak Cuaca Ekstrim Yang Dapat Menimbulkan Bencana Hidrometeorologi Terutama Daerah Yang Rawan Banjir Dadakan Dan Longsor Dampak Dari Hujan Lebat Azam Azam Afnan TVRI Jambi Melaporkan Hujan Hujan Kanti Kanti Yang Ada Di Rumah Datuk Nyai Bibi Pak Do Mek Do Segala Yang Ada Di Depan TV Siap Kopi Cicahan Ruti Jangan Ngelala Bebo Dulu Tentu Ngal Disitu Kagi Kami Balik Lagi Dengan Berita Penting Lain Dan Antisipasi Pelanggaran Pilkada Bawa selubuh Koordinasi Dengan Kominpo Tetaplah Bersama Kami Terima kasih Kanti Kanti Masih Nonton Berkapan Jambi Nah Mak Pia Ntar lagi Kok Gitu Nak Pilkada Sentak Ya Kan Sebulan Nagi Tak Terasok Apalagi Sekarang Masih 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 Kampanye Ya Betul Apalagi Untuk Kawan-kawan Kita Ganti 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 Dianjurkan Emang Diimbau Tidak Boleh Terlibat Politik Praktis Kan Luda Netral Lagi Bisa Dilaporkan Tergantung Macam Manupat Tadi Kan Kita Ngurut Beyo Jadi Kan Bisa Jadi Jangan Lagi Kampanye Misalnya Kita Ganti 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 Menghindari Kementerian Itu Tak Salah Sangko Bagi Wago Yang Ngurut Kita Ngikut Padahal Lidak Macam Kau Hanti Kanti Ada Oknum Camat Mora Sabak Barat Dilapor Atas Dugaan Ida Netralan ASN Sabe Selakukan Kajian Sama Pan Wascam Laporan Niko Ida Memenuhi Unsur Pelanggaran Pan 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 Wascam Mora Sabak Barat Mutusi Laporan Atas Oknum Camat Mora Sabak Barat Iwe Idak Menuhi Unsur Pelanggaran Netralitas Aparatu Sibil Negara Pada Pilkada Serentak Keputusan Niko Merupakan Hasil Rapat Pleno Jajaran Pan Pan Wascam Mora Sabak Barat Atas Laporan Wago Terhadap Iwe Ketua Pan Wascam Mora Sabak Barat Edi Saripudin Ngatakan Laporan Iko Masuk Kepihak Pada 9 Oktober Maren Oknum Camat Iko Didugo Dokung Salah Sikok Pasangan Calon Di Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Kendaraan Dinas Oknum Jamat Iko Didugo Terpakar Di Salah Sikok Acara Punya Salah Sikok Pasangan Calon Adanya Laparannya Masuk Jajaran Pan Wascam Juga Melakukan Pemanggilan Terhadap Pihak Saksi Telapong Maupun Pelapong Sehabis Dilakukan Kajian Awal Hinggu Akhir Rapat Pleno Jajaran Minumnya Bukti Bikin Laporan Iko Dak Kuat Pihak Pan Wascam Mutusi Pekara Iko Dak Ngandung Unsur Pelanggaran Dan Dinyatukan Selesai Tetanggal 15 Oktober Memang Ada Laporan Tugangan Neterlitas ASN Di Bilayah Pengawasan Kecamatan Morasawa Barat Yang Dilaporkan Oleh Masyarakat Untuk Hasil Keputusan Akhir Dari Rapat Pleno Pan Wacom Morasawa Barat Itu Tidak Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Edisari Podimah Bilkada Di Kabupaten Tanju Jabung Timor Bisau Berjalan Lancar Dan Aman Waggon Diharapkan Juga Aktif Terlibat Dalam Hal Pengawasan Pelaksanoan Bilkada Klipa Patria TPOI Jambi Melaporkan Berita Selanjutnya Kanti-kanti Bawaslu Sarolangun Menemukan Pelanggaran Administrasi Selama Tahapan Kampanye Saat Iko Bawaslu Sedang Memproses Pelanggaran Pidano Pelanggaran Pemilu Penyelenggara Pemilu Sejak Dimulainya Tahapan Maso Kampanye Bawaslu Kabupaten Sarolangun Menemukan Sejumlah Pelanggaran Pelanggaran Administrasi Mendominasi Temuan Bawaslu Pado Maso Kampanye Seperti Surat Ezen Keramaian Dari Kepolisian Yang Jarang Dimiliki Pasangan Calon Komisioner Bawaslu Kabupaten Sarolangun Dipisi Penyelesaian Dan Penanganan Komplek Aspri Yadi Mengatokan Temuan Pelanggaran Administrasi Merupakan Hasil Pengawasan Yang Dilakukan Jajarannya Di Tingkat Bawah Sementara Laporan Atau Temuan Yang Dakdo Teregistrasi Seperti Laporan Melalui Aplikasi Media Sosial Cukup Aktif Dilaporkan Masyarakat Saat Iko Bawaslu Bersamo Gak Kumdu Sedang Memproses Penanganan Intimidasi Dan Keterlibatan ASN Pelanggaran Kampanye Itu ada Pelanggaran Yang Perpidana Tapi Baru Duka Dan Tapi Sudah Dibahas Tidak Menurut Kemudian Pelanggaran Pelanggaran Administrasi Pelanggaran Administrasi Ini Contohnya Surat Izin Pemberi Kampanye Dan Surat Izin Kampanye Kemudian Pelanggaran Tentang Pemasangan Atau Penempatan APK Atau Pembahan Hal-hal Seperti itu Yang Kita Temukan Di Dapak Apriyadi Berharap Seluruh Lemen Masyarakat Aktif Dalam Melakukan Pengawasan Dan Memberikan Laporan Ke Bawaslu Jiko Menemukan Dugaan Pelanggaran Pilkada Edi Kusnadi TVRI Jambi Melaporkan Mak Kalau Tengok-tengok Tadi Pas Bersolek Sambil Main HP Nampak Main Media Sosial Aktif Di Media Sosial Setiap Hari Terjaga Di Depan HP Tidak Tidak Tapi Kita Main Media Sosial Apalagi Di Masuk Kampanye Karena Takut Banyak Akun Akun Palsu Akun Podong Atau Orang Nyal Orang Nyombong Berita Bohong Berita Vox Kalau Masuk Masuk Kampanye Jadi Kalau Kita Main Media Sosial Harus Kita Tela An Ya Kita Cerdek Cerdek Jangan Diloloi Di HP Tidak 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 Bawas Selur Patahari Awasi Aktifitas Media Sosial Terutama Untuk Akun Palsu Yang Bisa Nyebari Berita Bohong Bawas Selur Juga Berkoordinasi Dengan Komin Patahari Untuk Ngontrol Setiap Akun Palsu Tersebut Anggota Bawas Selur Patahari Robian Siang Otokan Berbagai Bentuk Antisipasi Pelanggaran Pegada Serentak Terus Dilakukan Salah Sikonya Terhadap Penyebaran Informasi Bohong Atau Hox Dan Berita Mereng Terkait Calon Kepala Daerah Untuk Antisipasi Penyebaran Berita Dak Benaiko Bawas Selur Patahari Koordinasi Dengan Dinas Komin Patahari Dan Pengawas Kecamatan Untuk Ngontrol Setiap Aktivitas Dari Akun Palsu Atau Fake Yang Bisa Berpotensi Merusak Tatanan Demokrasi Meski Demikian Robian Siang Atokan Sejauh Ika Belum Menemui Ataupun Dapat Laporan Adanya Indikasi Pelanggaran Penyebaran Berita Bohong Atau Hox Tekai Pilkada 2024 Sejauh Ini Kita Sudah Melakukan Koordinasi Kominfo Kemudian Koordinasi Pengawas Kecamatan Untuk Mengontrol Di Media Sosial Akun Akun Fake Akun Akun Bordong Yang Sering Membuat Statement Ngiring Terkait Dengan Persiapan Kepala Daerah Bawas Selur Juga Berharap Supaya Wago Khusususnya Pendukung Pasangan Calon Untuk Bisa Lebih Bijak Dan Santun Dalam Gunakan Media Sosial Tanpa Harus Nyuduti Pihak Pihak Tentu Ade Juniawan TPRI Jambi Melaporkan Nah Tuh Rani Sebelum Pilkado Banyak Nampak Pelanggaran Pelanggaran Dari ASN Tadi Administrasi Rupo Rani Bawas Lu Provinsi Jambi Mulai Mengawasi Secara Melekat Proses Pelipatan Dan Sorte Surat Suara Pilkado 2024 Hal Ika Bertujuan Untuk Mengurangi Potensi Pelanggaran Dari Oknum Yang Dakdo Bertanggung Jawab Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Jambi Mulai Mengawasi Proses Pelipatan Dan Sorte Surat Suara Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum Pasalnya Surat Suara Memiliki Potensi Besar Terjadinya Pelanggaran Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wen Arifin Meminta Bawaslu Kabupaten Kota Untuk Mengawasi Secara Masib Proses Sortir Dan Pelipatan Surat Suara Termasuk Pengesetan KPU 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 Diminta Untuk Menyiapkan Gudang Penyimpanan Logistik Yang Steril Yang Dilengkapi Dengan Pemasangan CCTV Penjagoan Serta Fasilitas Yang Mendukung Untuk Menjago Surat Suara Supaya Dak Dorusa Sejak Kemarin Sudah Didistribusikan Surat Suara Ke Seluruh Kabupaten Kota Oleh KPU Provinsi Jambi Tentunya Dalam Waktu Dekat KPU Kabupaten Kota Akan Melakukan Pengesetan Surat Suara Dalam Bentuk Pelipatan Dan Penyortiran Tentunya Kami Dalam Rangka Pelipatan Penyortiran Surat Suara Oleh KPU Kabupaten Kota Bawah Kabupaten Kota Akan Melakukan Pengawasan Apa Hal Penting Yang Dilakukan Pengawasan Oleh Bawah Kabupaten Kota Terkait Dengan Sterilisasi Dari Ruangan Atau Tempat Melakukan Pelipatan Dan Penyusuran Surat Suara Jangan Sampai Surat Suara Ini Hilang Atau Surat Suara Rusak Karena Pesoalan Human Error Misalnya Atau Memang Ada Kesengajaan Dari Ognum Yang Tidak Berkata Menjawab Untuk Menghilangkan Surat Suara Sementara Sementara Provinsi Jambi Jambi Telah Mendapatkan 2,7 Juta Surat Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 Surat Suara Tersebut Telah Didistribusikan Ke KPU Kabupaten Kota Joko TPRI Jambi Melaporkan Kita beralih Pula ke Kabupaten Moro Jambi Ganti-ganti Dimana KPU Mulai Melakukan Penyoteran Dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Pada Proses Penyoteran Dan Pelipatan Surat Suara Iko KPU Cuma Melibati Pihak Penyelenggar Ropil Kada KPU Kabupaten Moro Jambi Mulai Melakukan Penyoteran Dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Komisione KPU Divisi Teknis Penyelenggar Aris Nongatokan Proses Penyoteran Dan Pelipatan Surat Suara Tidak Melibati Masyarakat Umum Melainkan Cuma Jajaran Staf KPU PPK Dan PPS Hal Iko Dilakukan Supaya Proses Penyoteran Surat Suara Berlangsung Efektif Dan Efisien Pelaksan Penyoteran Dan Pelipatan Surat Suara Berlangsung Diulakan Untuk KPU Moro Jambi Suara Yang kami Terima Dari Provinsi Jambi Sebanyak 164 Dus Masing-masing Dus Itu Berisi 2.000 Tembak Untuk target Penyelesaian Pelipatan Untuk target Kami Dimaksimalkan Di bulan Oktober Ini Sudah Selesai Surat Pelipatan Pada hari Pertama Proses Penyoteran Dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi KPU Moro Jambi Lampungi 67.715 Lembah Surat Suara Dan Memui 2 Lembah Surat Suara Yang Rusak Aris Nodegasi Surat Suara Yang Rusak Bakal Disampai Kepada KPU Provinsi Untuk Dilakukan Pergantian Azam Afnan TPLE Jambi Melaporkan Ketika Tijangan Pergi Ke Warung Dulu Karena Kami Masih Bakal Berhadir Dengan Sejumlah Informasi Penting Dan Menarik Diantar Pemilih Dalam DPT Kabupaten Kerinci Belum Melakukan Perekaman EKTP Kanti Balik lagi Kita Di Siko Di Berkabal Jambi Terima kasih Mak Mak Nyai-nyai Di rumah Masih Setia Dengan Kami Di Siko Rani 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 Mak Ntar Lagi Kita Nak Melih Calon Gubernur Dengan Siapa Nama Wali Kota Rani Lada Calon Adol Jangan Calon Laki Belum Adol Masalah Kembalikannya Calon Laki Belum Calon Pemimpin Ada Pilihan Kami Mak Cari Anak Belambu Boleh Lama Masuk Saya Nanya Awal Tadi Tuh Kau 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 Elok Kami Mak Cari Kami Mak Pilihan Jangan Kesebut Yang Gag Cucuk Cucuk Jadi Melih Gag Gag Sebelumnya Bagus Orang Biar Jambi Lebih Maju Betul Betul Sejauh Sejam Dibidik Kembali Tidak Pemilik Kau Tadi Berang Secet Tidak Jangan Di Pelolo Betul Jangan B Kau Tidak KPU sudah menetapkan jadwal kampanye akbar calon gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2024. Masing-masing pasangan calon dibagi dua kali melakukan kampanye. KPU Provinsi Jambi telah menetapkan jadwal kampanye akbar calon gubernur dan wakil gubernur Jambi Pado Pilkada Serentak tahun 2024. Dari pemberitahuan yang masuk ke KPU, masing-masing pasangan calon melaksanakan kampanye di dua tempat, yakni Kota Jambi dan Kapupaten Bungo. Komisioner KPU Provinsi Jambi Edison mengatakan pasangan nomor urut satu Romy Haryanto dan Sudirman akan melakukan kampanye akbar mulai 15 November di Kabupaten Bungo dan 20 November di Kota Jambi. Sementara pasangan calon nomor urut dua Al-Haris dan Abdullah Sani akan melakukan kampanye pada 7 November di Kapupaten Bungo dan 21 November di Kota Jambi. Persiapan debat pertama calon gubernur Jambi akan dilaksanakan tanggal 27 Oktober tahun 2024. Kita sudah membentuk tim Brumus yang mendesain acara debat kemudian rundown, serta mengusulkan, membantu kita membuat tema dan temanya. Nanti akan kita tetapkan oleh KPU Provinsi Jambi, nanti baru akan kita sampaikan apa tema pada publik gitu kan. Edison menambahkan jadwal kampanye Pilkada Serentak 2024 akan berakhir pada 24 November mendatang. Masing-masing pendukung dan tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi diminta melakukan kampanye dengan tertib aman dan damai. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah Rani, kata Rani tadi tuh gak boleh basing-basing me tuh milih calon ni gak boleh yang gagal, yang hidung tercagup ke temak dia gak boleh tuh. Bukan gak boleh milih yang gagal, tengok ofis ini sini juga. Ya, kalau kalau yang datang ke rumah, apa namanya serangan anak rimau apa kata orang gila itu? Serangan anak rimau itu? Rauh dia eh. Serangan apa namanya itu? Orang mana? Yang magi-magi amplop ke rumah itu kan gak lah tuh. Serangan pajar itu. Ya, kalau mah nyebutnya serangan anak rimau. Anak rimau. Ya, hatu boleh dipilih itu? Tak juga lah. Masak mak milih, kandung dia bagi duit. Kagi barulah, yuk gaduh. Yuk, gaduh kaget maju-maju. Nah yuk, kaget duit gak seberapa. Aku tuh kan kaget ngerasur jalan rumah. Itu kan agak jauh kan. Anggak pelosok. Nanti agak sibuk lah. Oh lah jalan aku. Aku udah bagus-bagus sih. Masa begitu. Itu kan mending itu yang pilih yang benar-benarnya. Janak dengan serangan anak rimau. Anak rimau. Ya betul. Lagi kena rau niang kan. Nah, selain itu tadi kalau kabar tadi kan. Mak tentang dengan kampanye akhbal. Memang banyak niang proses untuk pilihkada. Kalau selain dengan tadi ada kampanye akhbal. Dengan lagi kok juga bakal ada debat, kak. Debat pilihkada. Jadi juga KPU Provinsi Jambi juga lah ngeri mau jadwal debat kandidat dari kabupaten kota. Tapi kanti-kanti dari sebelas kabupaten kota, Kabupaten Batanghari belum nyerahi jadwal debat untuk perkadak lagi. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi lah nalimo jadwal debat kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Jadwal debat ikor lah ditetapi KPU setempat yang dikirim ke KPU Provinsi. Meski demikian dari sebelas kabupaten kota, cuma Kabupaten Batanghari yang belum mengirim jadwal debat kandidat. Komisioner KPU Provinsi Jambi Edison ngatakan debat pertama bakal dilakukan pada 27 Oktober lagi, khusus kandidat pemilihan Gubernur Jambi. Abis itu dilanjuti dengan jadwal debat kabupaten kota. Persiapan debat pertama calon gubernur Jambi akan dilaksanakan tanggal 27 Oktober tahun 2024. Kita sudah membentuk tim perumus yang mendesain acara debat kemudian rundown serta mengusulkan membantu kita membuat tema dan temanya. KPU juga lah bentuk tim perumus dari beberapa guru besar universitas di Jambi, termasuk tema debat dari masing-masing pasangan calon kepala daerah. Joko TPL Ijambi ngelaporkan. KPU, Kabupaten Tanjung Jabong Timur akan menggelar dua kali debat kembali di Jambi di Jambi di Jambi. KPU, Kabupaten Tanjung Jabong Timur telah menetapkan jadwal debat publik bagi para pasangan calon bupati dan wakil bupati Tanjung Jabong Timur. Saat Iko, KPU tengah dalam proses pembentukan tim perumus dan panelis yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Untuk memastikan kualitas debat yang komprehensif dan relevan dengan isu-isu lokal. Komisioner KPU, Kabupaten Tanjung Jabong Timur, Nur Wansah mengatakan, debat pertama dijadwalkan berlangsung pada 1 November 2024 dan debat kedua pada 14 November mendatang. Untuk menyiapkan materi debat, KPU, Kabupaten Tanjung Jabong Timur meminta sumbang saran dari lima tim perumus, Bapeda Kabupaten Tanjung Jabong Timur hingga tokoh masyarakat. Materi debat dari Bapeda lebih ke arah menyelaraskan dan memastikan keberlanjutan program-program di Kabupaten Tanjung Jabong Timur. Sedangkan tokoh masyarakat tentang adat istiadat setempat yang bersenggungan dengan masyarakat. Diskusi dengan tim perumus, Bapeda dan tokoh masyarakat dilakukan untuk memastikan agar rumusan tema debat tidak menyimpang dari program-program pemerintah daerah yang telah direncanakan. Kalau untuk tema, kita sedang merancang tema ini bersama tim perumus dan panelis pada dasarnya untuk membedah misi-misi dari kedua calon yang ada di Tanjung Jabong Timur ini. Direncanakan dari Youtube, streaming Youtube dan nanti kita akan menyiarkan langsung dengan TV yang ada di Provinsi Jambi. Nurwangsa berharap debat calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabong Timur dapat berjalan dengan baik, mendalam dan mencakup isu-isu strategis yang relevan dengan pembangunan dan kesejahteraan di bumi sepocok nipah serumpun nibung. Debat ikor akan dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Tanjung Jabong Timur. Kelipa Patria, TPRI Jambi melaporkan. Itu nama tadi kata ya, jadi emang gak kaleng-kalengnya lah untuk depan pilkadak lagi, macam di Tanjung Jabong Timur tadi itu, ada lima timpun rumus untuk memulsi tema tadi, sesuai dengan visi-visi pemerintah tadi. Jadi, tontonnya lah besok ya, tempat ya. Mak, mak lokaan, mak lagi kecagok, di depan TV itu, nak mak perhatiin yang sapul, yang nak pilih kok lagi. Jangan lupa bergerak lagi, macam kohan. Ya, mak siapin lah, kopi, cicaruti, disitu lagi nganding orang itu brome. Ya, boleh join, jangan lagi habis roti, mak. Belet, eh, oloy, lokek, nyelah aja di orang, gak boleh lokek. Gak boleh lokek-lokek pagi ya, ganti tuh, buka, lawang Tuhan, ganti bertamu. Tapi, Mak tadi nak usuk, nonton tuh tadi, biar maka tersalah pilih. Kagi kalau berdua malah jadi nonton, malah begibar pula, kayak, ayo benang pula, ayo, gak apa-apa lah. Padik pula alasan biar lokek kok tadi. Itu lah, terlain dobat tadi, gue kan masih proses untuk pergadaan koma, ternyata juga, disitu capai juga masih ada njemput bola, untuk ganti-ganti kita yang belum merekam KTP, kan ada mungkin yang budak-budak yang baru 16 tahun, baru 17 tahun, itu kan banyak pemilih-pemuli, kan. Nah, jadi ada 2.166 pemele yang masuk dalam DPT pergadaan serentak lagi di Kabupaten Kerinci, ganti-ganti, ngeluh melakukan perekaman KTP elektronik. Pihak Duk Capai Kerinci masih terus melakukan upaya njemput bola untuk nuntasi dan fasilitasi wago yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan SEPIR Duk Capil Kabupaten Kerinci, ada 2.166 wago yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap perekada serentak tahun 2024 belum melakukan perekaman KTP elektronik. Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Kerinci, Nafrit Man Nga Tokan, pihaknya masih terus melakukan upaya jemput bola untuk nuntasi dan fasilitasi wago yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Dinas Duk Capil Kerinci juga berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci untuk nentui jadwal perekaman. Selain itu, petugas Duk Capil juga bakal mengunjungi lokasi-lokasi strategis di setiap kecamatan untuk mudai wago melakukan perekaman tanpa harus datang ke kantor Duk Capil Kerinci. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwasannya masih ada dalam DPT yang harus kita jemput bola untuk pemilih pemula sebanyak 2.166 orang di waw. Berarti Jumat Sabtu Minggu kita melaksanakan perekaman di Dinas, di kantor, di Dinas, itu untuk kecamatan yang berada di tengah, yang dekat-dekat dengan kantor. Pertama, Sulat, Sulat Ngukai, Air Hangat, Air Hangat Barat, Depati Tujuh, dan Air Hangat Timur. Kita jadwalkan bersama KPU perekamannya 3 hari. Nah, Fidman juga ngajak kepada wago yang belum punya KTP elektronik untuk cepat melakukan perekaman sehingga bisa gunakan HP Lenyo pada Pilkada Serentak 2024 lagi. Ilwan TPOI Jambi ngelaporkan. Nah, ganti-ganti kegalo, jangan nak nyelumat dulu masuk dalam kelambu hari masih sore, kagilah dulu. Kano, kami kagi bakalan balik lagi, ada lagi berita penting lainnya tuh. Dan tawai ganti-ganti, pemerintah kota Sungai Penuh terus melakukan upaya penurunan angkos tanteng tetaplah bersama kami. Terima kasih, ganti-ganti. Saya tengoklah masih tercagup rak di depan TV itu. Saya tahulah masih ada galo manusia itu. Kok bisa tahu? Iya, mak aku pakai ilmu batin. Badak mula. Iya. Nah, tuh Rani, kini kok ada lagi tuh program pemerintah tuh sebelum Rani pengantin tuh. Entah, dah lompas sangannya. Tak tahu lah, Mak tuh. Emang kamu ada salah-salah sangan dulu? Iya pula, Rani itu nak tercagup rak. Duh-duh pengantin dewek, pengantin kecil. Iya. Apa-apa, yang penting pakai itu baju adak. Duh-duh, enak nyari laki dulu baru pengantin, sayang. Tuh, apa tadi pokok kamu minta tadi tuh? Iya, dibagi apa tuh supaya kita tuh kagi kalau beranak tuh, anak kita tuh udah kena stunting tuh. Tahu stunting? Aduh. Yang kurang gizi tuh udah? Oh, udah mau lah kurang gizi gitu. Jadi ada orang pemerintah supaya kalau calon pengantin kok anaknya tak semua stunting tuh, Mak? Iya, aduh. Kak Gigi, Mak baca. Oh iya, kita tahu dia lain. Biar orang-orang tahu, ya. Iya. Selain melakukan interferensi pencegahan stunting di kota Sungai Penuh, berbagai upayalah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh dalam upaya menurunkan angkos stunting. Salah sekoe dengan membagikan pel penambah darah. Dalam upaya pencegahan stunting di kota Sungai Penuh, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus melakukan intervensi pencegahan stunting yang terjadi di kota Sungai Penuh. Salah sekoe dengan membagikan pel tambah darah bagi remaja putri serta memberikan penyuluhan kepada para calon pengantin tentang pencegahan awal stunting. Kabit Kesehatan Masyarakat, Kesmas, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Gunardi mengatakan hingga saat ikut angkos stunting di kota Sungai Penuh mengalami penurunan hingga 4,1 persen. Sedangkan pada tahun sebelumnya, angkos stunting mencapai 26 persen dan kota Sungai Penuh mendapatkan peringkat kedua pencegahan stunting dalam skala nasional. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi stunting di kota Sungai Penuh tentu kita adalah meresanakan kerjasama atau kolaborasi dengan lintas sektor yang ada di kota Sungai Penuh. Khususnya untuk Dina Kesehatan tentu kita meresanakan mulai dari remaja putri dengan pembagian tablet tambah darah, kemudian adanya S.I.M.I.R. kita meresanakan untuk bagi calon pengantin. Gunardi menambahkan pada tahun 2023 jumlah anak penderita stunting mencapai 24 orang, sedangkan pada tahun 2024 jumlah anak penderita stunting mengalami penurunan mencapai 17 orang. Pahlan, TPR Ijambi melaporkan. Kepala, TPR Ijambi selanjutnya untuk Mak Pia pasti senang dengaran kalau saya dengar dari kabar borong itu, katanya Mak Pia ada kebun karet 90-90-999-999-999 hektare. Ya, ya sudah ada kebun karet, saya punya kebun karet, saya tidak tahu hal lain. Harga jual karet kini terus mengalami kenaikan dari harga sebelumnya 10.000 sampai 11.000 rupiah, kini naik jadi 14.200 rupiah per kilogram. Kondisi ko bawa dampak positif untuk petani karet dalam peningkatan kesejahteraan. Kepala Dinas Pekebunan dan Pertenaan Kabupaten Batahari Mara Muliapane ngatakan dengan adonnya peningkatan harga jual karet, petani diharapi bisa terus mempertahani tanaman karet tanpa harus melakukan alih fungsi lahannya supaya produktivitas karet di Batahari bisa terjago dan bertambah. Mara Muliapane nambahi untuk ningkati produksi karet, pemerintah melakukan kegiatan intensifikasi karet di kalangan petani di Kecamatan Bajubang, Pemayung, dan Kecamatan Warabulian. Ada jurniawan TPLI Jambi ngelaporkan. Dan kati-kati jangan nak bubaso dulu karena habis tanpa ikut kami masih bakal baik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, 190 kendaraan ditilang selama sepekan operasi zebra. Terima kasih kanti-kanti masih tercaguk di sini tengok kami ke Boromeh mahu buat berita yang elok-elok sehari kau tak ya? Iya, Mak. Tuh Rani, Mak nak bagitahu kerana itu kalau naik motor, kini kau jangan lupa pakai helm. Jangan takut kau itu sanggul cetak membahana kau terpacul. Lah macam mana? Kaget aja pecah-pec saya masang tengkolok kau ada yang Mak tahu saya bersiap dari kapan. Habis sobok haa, bersiap masang tengkolok kau. Mak suruh pakai helm, lupas lagi. Beda Rani, dari sobok sampai kini kau nunggu. Tak tahu baiklah kau haa. Eh kau kaget ditilang polisi di jalan, Mak kalau ditilang polisi. Tidak mana? Nyo lagi ditilang polisi kelegasan kepala itu. Kan ada pakai helm itu ya? Nyo lagi. Yaudah, kaget saya pakai helm. Lah boleh minyam helm, Mak balik lagi? Jangan. Apa? Beli dewek helm. Ya Allah, lo keknya nyelah dari tadi. Ya, boleh nyelah. Dah baik, minyam kan ada helm dibelah dua bagi dua orang pulaan. Kepulaan, benar. Macam berita yang nak Mak baca, Iko, ya? Iya. Selama sepekan pelaksanaan operasi zebra tahun 2024, 190 kendaraan ditilang petugas kepolisian Satlantas Polresta Jambi. Selain menilang, ratusan kendaraan petugas turut menemukan seorang meninggal dunia akibat insiden laka lantas. Jajaran Satlantas Polresta Jambi lah nilang ratusan kendaraan pada Operasi Jebra Siginjai tahun 2024. Ke Satlantas Polresta Jambi, Kompol Aulia ngatakan, Sabes sepekan gelar Operasi Jebra, ada 190 kendaraan lah dilakukan penindaan penilangan. Dengan rincian 75 pelanggaran tak gunakan helm, 35 TNKB, 23 ngelambar rambu, norobos traffic light, serta sejumlah pelanggaran rambu lalu lintas lainnya. Sementara itu dalam sepekan terakhir, petugas juga nemukan seorang pendaraan sepeda motor meninggal dunia karena insiden kecelakaan lalu lintas. Operasi Jebra bakal terus dilaksanakan selama beberapa hari ke depan dengan harapan bisa ngurangi angku pelanggaran rambu lalu lintas. Aisyah TVRI Jambi ngelaporkan. Sementara itu ganti-ganti, produk Jambi gagali penyelundupan puluhan ton BPM ilegal dalam dua minggu terakhir. Namun, mengetesan kodermani polisi dari penyelundupan BPM ilegal. Subdit 4, Tipiter Ditreskrimsus, Polda Jambi menggelar konferensi persungkap kasus penyelundupan BPM ilegal asal Bayung Lencir, Sumatera Selatan. Dalam pengungkapan itu, polisi menggagalkan dua kasus penyelundupan BPM ilegal jenis minyak tanah, solar dan bensin, seberat 60 ton. Enam orang tersangkau diamankan polisi terdiri dari sopir dan keneknya. BPM ilegal jenis bensin rencananya akan dibawa ke Provinsi Riau, sedangkan solar dan minyak tanah akan dibawa ke Kabupaten Bungo. Sementara itu, polisi masih mencari pemesan BPM ilegal tersebut yang berinisial M. Jadi total dari semua ini adalah 6 ton, kemudian perannya masalah ini hanya 1, 2 sopir, 2 kenek. Untuk yang lain masih dilakukan pengembangan dan pengejaran. Makanya kita tetap melaksanakan di samping patroli pakaian dinas tadi, dan juga peran serta masyarakat untuk mencampaikan informasi ke kepolisian, guna dilakukan penindakan oleh personil di universitas kumsus atau pori, pori selain juga. Para pelaku kini ditahan di Rutan Polda Jambi dan akan dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas dengan ancaman pidana penjara 4 tahun dan dendam maksimal 40 miliar rupiah. Ari Haryono, TPRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya ganti-ganti, Kejari Jambi balik nerima duit tetepan pengembalian kerugian negara kasus akuisisi PT Maji. Pada pengembalian itu, terdakwa Iskandar mengembalai duit kerugian negara 2 miliar rupiah. Kejari Jambi nerima lagi tetepan duit pengganti kasus dugoan korupsi proses akuisisi saham PT Mendahara Agro Jaya Industri Maji oleh PT Perkebunan Nusantara 6 Tahun 2012. Pendetepan duit pengganti ko diserahkan langsung sama kuasa hukum Tedakwa Iskandar Sulaiman sebesar 2 miliar rupiah ke JPU Kejari Jambi. Kasih pitsus Kejari Jambi sumar sonongatokan duit yang ditetepi kiko bakal digunakan untuk bayar duit pengganti sama Tedakwa dalam kasus korupsi yang kini ko lagi berjalan di pengadilan tipikal Jambi. Duit ko lagi bakal ditetep sementara di bank sebelum dibalik ke negara. Kini ko kejari Jambi lanerima duit pengganti senilai 7 miliar rupiah yang diperoleh dari Tedakwa Iskandar Sulaiman sebesar 3 miliar rupiah dan Nyonopunomo sebesar 4 miliar rupiah. Kini ko paro Tedakwa masih jalani masa penetepan tahanan di lapas kelas 2 A Jambi. Kegiatan hari ini adalah tidak lanjut dari minggu lalu yang sudah dititipkan uang pengganti dari perkara penangaman penindakan korupsi PTPN yang waktu itu sekitar 5 miliar rupiah dan hari ini ada penambahan titipan uang pengganti berupa 2 miliar rupiah dari Tedakwa mantan direktur PTPN Negeri yaitu atas nama Dr. Randus Haji Iskandar Sulaiman. Dalam perkara yang disedi oleh penyedik proda Jambi ko diduga ada markup atas akuisisi PT Maji. Dari kasus korupsi ko negara ditapsir melalami korupian nyampe 73 miliar rupiah. Aisyah TPR Ijambi ngelaporkan. Wah, mak besar nih korupian negara tadi puluh miliar rupiah. Terus berita sebelumnya tadi terkait nakroba. Tuh lah kan, mak takutnya kini ko masalah nakroba ko sumpah baharam lah kan. Mak ko anak jantan melambut kini ko zaman nakroba. Takutnya, mak kan. Tentunya lah yuk, pasang-pasang CCTV pantau mak mana duk main tuh pasang kalau duk di badannya tempel CCTV. Pulaan kan nih, duk redom kan nih tukang lah dia pakai jauh padik lah dia daripada wak. Macam kan, kalau duk pantau kan enak-mantau 24 per tujuh kalau gak tau orang-orang kenapa itau. Dari rumah terus, jangan basing-basing gaul. Iya, kok lagi kalau lah terjauh ya. Apa itu kena nakoban tuh? Betul, belentum masuk penjara. Ada tegi guna, betul. Ini kepalanya, betul. Apalagi masih muda anak-anak emak. Masih muda kan anak-anak. Lagi ayatnya, lagi sayang. Masih muda, masih masa depannya, masih cerah, masih jauh. Masih masa depan tuh. Betul, jangan sampai lah ya, keluarga kita, anak saudara kita, kena benda tuh nakoban. Jauh-jauh lah nakoban. Jauh-jauh lah dah gitu. Betul, betul. Nah, kabar selanjutnya, kanti-kanti, empat orang pengunjung hebohan malam terjaring pas razia anti nakoban di dua tempat hebohan malam. Orang keempat pengunjung ikan, positif mengonsumsi nakoban. Sepasang pengunjung salah satu tempat hebohan malam di kawasan Nusa Indah, Kota Jambi, Iko, dakdo Bekote. Saat polisi menemukan sekok plastik bekas paket kecil sabu. Keduanya, kedapatan mengkonsumsi nakoban jenis sabu. Saat berada di tempat hebohan malam. Saat diperiksa, urin keduanya positif mengandung zat barang haram tersebut. Dakdo hanya sepasang pengunjung, polisi juga mendapati dua orang pria lainnya yang urinnya juga positif mengandung narkoba. Keempat pengunjung tersebut langsung diamankan polisi dan dibawa ke Polresta Jambi. Operasi Iko merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan KR YD dalam memberantas peredaran narkoba. Operasi Iko menyasar dua tempat hebohan malam yang ada di Kota Jambi. operasi Iko akan terus digelar mengantisipasi peredaran narkoba di wilayah Kota Jambi. Mulai dari bandar hingga pengedang. Hari hari ini, TPR I Jambi melaporkan. Kenapa, tidak berita lagi? Berita kalau habis? Ada lagi? Habis. Sudahlah. Cepat. Ganti-ganti, Mak yang sana itu masih tidak nonton. Esok pula, esok pula, Mak mengapali pula berita. Minggu depan lagi, ganti-ganti. Minggu depan lagi, jam dua. Lagi Mak kabar pula kalau ada pula berita, elok-elok lagi. Yang anak-anak nonton dikenal lain di Sikob ya dengan Mak. Benarnya lah. Wajib, Mak. Ya wajib pukumnya. Nah, nanti-nanti demikian lo berkabat Jambi Hari Koyo. Terima kasih atas perhatian dan kebersamuannya. Saya, Kekan Utari. Saya, Mak Pia. Bersama kerabat kerja yang bertugas pamin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton